dan mohon pertolongan ya Allah biasa mingguan halim segala puja dan puji syukur kami bersempatkan promosi dokter ilmu bedokteran yang akan disampaikan oleh dokter Gidi Susana Halim MDOMEN UKF dengan judul disertasi potensi kombinasi potensi kombinasi gel dan ekstrak katanol dokter segi lagi terhadap penyembuhan menurut kemudian pada hari ini saya bahagia kita dilakukan ujian pada tahun 2020 beliau lulus dari S2 Magister Biomedic Anti-Aging and Esthetic Medicine di Universitas Terima Indonesia kemudian melancarkan di S2 Magister Teknik Masyarakat dan Manajemen di Universitas Terima Kasih pada lintang lulus pada tahun 2020 dari posisi kelima dari dunia ini dengan pemindahnya 19,48 juta yang berusia 20 sampai 79 tahun dari total terdiri Indonesia 179 sama 12 juta berarti kita kaya 10,6% jadi dari ini kita bisa dengar kesimpulan ini sama-sama semuanya jadi bagi itu namanya kita memberikan solusi untuk DNA karena penerita DNA dia biasa memperkenalkan sebab itu sulit sembuh itu biasa yang disuruh dengan hukus dia berdiri apalagi agak ada luka di lima kemuluh maka kita salah mengisi luka tersebut karena di dalam kemuluh semak biasa ada konser apa kemudianan makanan tempat maksudnya makanan dan minum sehingga juga bisa menjadi itu masuknya mikroorganisme dalam buku dan luka karena dia memakai kik yang banyak dari paling apapun dia kalau eksperimennya itu kita lakukan 21 hari adaptasi lagi selama 2 minggu gitu kemudian kita kan ada melakukan olah data olah data itu lama sampai 1 tahun untuk olah data pemeriksaan istupat polusinya juga maka waktunya sangat lama jadi berapa lama total berapa lama hingga saat ini dari bulan dari bulan oktober itu sampai julia sampai julia oktober kemarin julia iya ok julia jadi kondisi tikus tadi kemana tikus ya asli uji tikusnya itu menunjukkan bahwa tanaman senggang ini efektif dia mengandung penyawa yang bisa menurunkan kadar gula darah berarti dia memperbaiki set pankreas set beta pankreas yang rusak itu menjadi bagus kembali karena kita uji coba set pankreas itu kita rusak pakai SDZ jadi kita buat jadi diabetes meritus tipe 2 kita tidak buat tipe 1 nanti tipe 1 kerusakan total itu habis satu kita menghalaukan adanya penyembuhan kalau tipe 2 jadi disini berikan dosisnya yang tidak tinggi sekali 45 dan tunggal tapi habis itu kita berikan makanan yang menandung high-pike dia dengan minuman menandung suku serah jadi supaya tikusnya jangan teruk mati jadi kalau untuk pembunahan ke manusia kira-kira seperti apa pembunahan manusia tikus kan mamaria kalau mamaria berhasil kita lancurkan terus menerus tapi kondisi uji klinis yang terakhir ketiga kita lakukan kemanusia kemungkinannya sudah lebih bagus karena sudah lebih bagus dari penelitian kita karena dosisnya kita buat yang dilapuskan sama setulit itu dosis yang masih sangat minimal maka kita uji toksisitasnya disini ada uji toksisitas hanya saya lantikan disini karena waktu sangat tingkat dan penyewa ini sudah di uji toksisitasnya jadi kita tahu berapa pesan yang dipakai yang tidak menunjukkan toksin ataupun toksin pada manusia yang berat kuburnya lebih besar bagi kita terima kasih terima kasih terima kasih